hai teman-teman assalamualaikum wah ini nih ada ide jualan terbaru teman-teman ini nih rasanya enak banget dan tampilannya tuh menarik banget sekarang lagi viral donat kuku siram nah yang satu ini mirip banget tapi sedikit berbeda di cara pengolahannya sekarang langsung aja yuk kita ke cara membuatnya pertama-tama teman-teman ini saya tuang tepung terigu ke wadah ini tepung terigu protein sedang ya saya pakai saya pakai merek segitiga biru saya tambahin sama 2 sendok makan gula pasir sejumput garam di sebelah sini ragi 1 sendok teh di sebelah sini kemudian bahan kering ini kita aduk dulu ya yang garamnya saya aduk sama terigu di sebelah sini dan raginya saya aduk di sebelah sini oke berikutnya kita akan menuangkan susu cair full cream di sini ini suhu ruang ya mau pakai yang dari dalam kulkas juga tidak apa-apa kemudian ini kita aduk ini saya pakai hand mixer aja sampai dia kecampur merata semuanya seperti ini nah kalau sudah kecampur merata kayak gini sekarang saya mau menambahkan butter ke dalam sini atau boleh kalian ganti sama margarin ya ini 1 sendok makan aja dipakai kemudian lanjut kita aduk lagi kita mixer lagi sampai dia adonannya itu kecampur rata kalis elastis ya adonannya jadi lembut banget hasilnya seperti ini teman-teman ini adonannya berasa banget teman-teman lembut banget ini coba kalian lihat ya apalagi ini kalau kalian pegang nih lembut banget adonannya pas banget ini coba kita tarik-tarik ya adonan sudah cukup kalis dan elastis oke sekarang adonan ini tidak akan kita proofing seperti biasanya kita akan langsung potong-potong adonan ini ya jadi prosesnya lebih cepat daripada biasanya ini saya potong-potong pakai scraper dari goto hardware ini kalau kita beli dia 1 set teman-teman isinya 6 biji seperti ini ya macam-macam nah dia punya banyak kelebihan dibanding merek yang lain kalau kalian mau beli kalian bisa ke tokonya goto hardware ada di semua marketplace oke ini adonan sudah saya timbang dan akan saya susun di loyang aluminium foil seperti ini tapi aluminium foilnya ini sebelum kita pakai ini kita olesin dulu ya sama margarin dioles tipis aja seperti ini nah ini kuasnya juga kuas yang satu set tadi teman-teman enak banget dipakai pokoknya recommended banget kalian langsung aja order ini harganya murah meriah aja teman-teman ya link toko saya taruh di description box video ini ya oke adonannya kita bulat-bulatkan sekarang sampai permukaannya ini jadi mulus ya teman-teman dan bagian bawah ini kita tutup rapat nah kita rapikan oke seperti ini mau di rounding kayak gini caranya juga bisa terserah kalian lebih nyamannya yang mana ya kita kerjakan kita kerjakan step ini sampai semua adonannya selesai kita bulatkan ya teman-teman sampai sini buat kalian yang ada yang belum jelas mau kalian tanyakan kalian boleh langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini ya teman-teman oke ini sudah selesai saya bulat-bulatkan semuanya sekarang ini tinggal disusun di loyang tadi teman-teman satu loyang saya isi tiga biji adonan seperti ini susun lagi disini nah ini sudah selesai semuanya sekarang baru kita ke proses proofing adonan ini kita istirahatkan tutupin sama serbet bersih kita diamkan 45 menit sampai 60 menit ya teman-teman tergantung suhu di ruangan masing-masing kalau lagi panas dia bakalan lebih cepat mengembangnya nah ini dia hasilnya setelah saya diamkan sekitar 45 menit tadi adonan sudah mengembang sudah tambah besar dan ini saya olesin dulu permukaannya sama susu cair nah ini akan saya panggang teman-teman di dalam oven ya suhu 180 derajat celsius dipanggang selama 15 sampai 20 menit ya kita masukin dulu ke dalam oven ingat ya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita memanggang roti nah sudah matang teman-teman ini sekarang kita keluarkan kita taruh di rak pendingin hasilnya cantik banget kan gimana menurut kalian warnanya bagus banget rotinya tuh sekarang ini kita dinginkan dulu ya ini yang dipanggang cuma satu loyang dua loyangnya mana lagi dua loyangnya itu bisa kita kukus teman-teman jadi donat kukus siram ya yang ini versi panggangnya nah sekarang ini kita akan kasih topping kita akan siram dengan glass coklat di atasnya ketika rotinya sudah mulai dingin ya teman-teman ini saya pakai glass yang kayak biasanya buat donat aja jadi simple banget tinggal beli di toko bahan kue biasanya ada yang coklat tiramisu strawberry macam-macam tinggal kita siramkan aja di atasnya kayak gini sampai ketutup semuanya ya hmm ini pokoknya full coklat teman-teman disiram sama glass coklat enak banget dan di atasnya lagi dikasih hiasan ini saya pakai kacang cincang kalian bisa variasikan ya pakai seris coklat pakai seris yang warna-warni atau pakai apa yang biji kecil-kecil itu terserah ya mau keju juga bisa sesuai kreasi masing-masing sudah dah ini sudah selesai bisa kita jual teman-teman kira-kira berapa ya harganya satu loyang seperti ini ini bakalan laris manis banget teman-teman kalau dijual ini loyangnya kalau kita beli sudah disediakan tutup micanya seperti ini jadi ini kita tutup aja kayak gini tampilannya jadi tambah cantik banget jadi spesial banget ini teman-teman kayaknya ini kalau di samarinda bisa dijual di harga 20 ribu deh kayak gini teman-teman tuh ini spesial banget kita pakai bahan yang bagus ya bahan yang terbaik jadinya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi terus ini kita bisa juga biar bisa lebih mewah lagi kita jualnya di packing dengan paper bag teman-teman jadi tidak dijual dengan kantong kresek jadi ini dijual mahal pun tidak apa-apa karena kita memuaskan pelanggan ya nih saya punya paper bag seperti ini jadi dia tambah keren tampilannya nih kalau kayak gini kalian jual harga 25 ribu juga oke banget loh teman-teman masukin paper bag terus paper bag nya kalian tempelin stiker toko kalian ya nah jadi keren kan tampilannya kurir tinggal bawa seperti ini diantarkan ke alamat customer kalian tuh nah nanti pembeli nerima kayak gini tinggal keluarin aja ininya ya roti siram coklat di atas mikanya eh di atas mikanya di atas apa namanya tutup mikanya ini kalian bisa tempel juga logo toko kalian ya biar tambah keren nah kalian juga sediain sendok ya teman-teman supaya nanti yang beli itu gampang makannya tidak perlu cari-cari sendok apalagi kalau mereka lagi di perjalanan sediain sendok plastik yang kayak gini aja yuk sekarang kita cicipin roti siram coklatnya tuh teman-teman rotinya lembut banget lembut banget rotinya ya ampun ini yang suka coklat bakalan suka roti kali ini apalagi ini anak-anak ya pasti bakalan langsung habis atau loyang kayak gini karena coklatnya banyak banget disiram di atasnya bismillahirrahmanirrahim teman-teman ini beneran enak banget recommended banget silahkan kalian cobain resep kali ini ya rotinya empuk tampilannya juga cantik banget selamat mencoba resep kali ini ya teman-teman makasih sudah nonton video ini makasih buat kalian yang baru mampir ke channel ini lihat juga ya video-video lainnya yang ada di channel ini yang bisa kalian ikutin happy baking and thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak banget A anak anak karena Terima kasih.